Halo teman-teman, selamat datang kembali lagi bersama saya, Edo Javanes Ricardo Milos, siapa itu Ricardo Milos? Banyak banget meme-meme di luar sana yang bikin konten atau bikin meme-meme tentang Ricardo Milos Gue bener-bener cringe banget dengan dia, ini gak tau dia itu gay atau apa gitu ya, ini gak racist banget Yang jelas dia itu joget-joget, ya gak tau maksudnya apa dan tujuannya apa juga itu video berasal dari mana gue juga gak tau ya Tapi seperti yang udah gue bilang, cringe Indonesia itu karena Indonesia merupakan founder-founder meme, developer-developer meme Yang dimana Indonesia itu kreatif, inovatif dan membangun permemean Indonesia Walaupun bisa jadi meme, opini-pin Terus yang kemarin yang Scoopy unboxing, terus yang pocong itu kan, yang pocong masuk malan Kan kreatif Indonesia itu men Ini tuh yang buatnya pasti orang Indonesia men Karena Indonesia itu kreatif dan inovatif Kepisitnya aja Ricardo posting dulu, ya kan Berarti Indonesia kan ya Indonesia itu bener-bener founder meme, bener-bener developer meme Kreatif, inovatif, membangun untuk nusa dan bangsa kepada masyarakat Memberikan asupan-asupan meme kepada masyarakat plus 62 Kreatif, inovatif, membangun untuk nusis Kepisitnya aja pokemon coba kenapa harus what what the evolution kenapa harus disatuin sama pokemon coba kan apa hubungannya guys sama pokemon anjing what the f**k bener gue bener-bener gak tahu siapa itu ricardo milos ya dan apa tujuan dia apa pekerjaan dia apa emang dia suka sama jenis atau apapun itu tapi ada salih ini salih pinipin Indonesia itu kata gue juga Indonesia founder adalah founder meme pusatnya cringe Indonesia yang dimana Indonesia itu bisa membangun-bangun beberapa beberapa meme beberapa kartun yang bisa dijadikan meme atau meme apaan anjing sampai ada mainan ya anjing kan source ini anjing what the f**k is this sampai ada mainan i will take 10 and i will take 10 what the f**k apaan sih yang gini tapi gila Indonesia bro Indonesia tuh lebih suka ke suatu hal yang berbau cringe gitu ya berbau yang tidak wajar gitu kan Indonesia tuh menyiapai hal-hal yang tidak wajar kita lanjut coba i think moto moto likes you i like em big i like em junkie freddy mcwory freddy mcwory jadinya gak siap enggak kelewat kreatif aja tuh nah ini kayaknya bukan Riccardo Milos nih tapi gue cari tag Riccardo Milos ada ini tapi gua teman sama cewek-ceweknya kalau disini dikardo milos pakai aha men sekarang dia pakai baju bajunya juga ah berarti dikardo milos udah Asia Asia Nah ini salah satu peg teman gua nih jangan lupa follow ada juga channel YouTube nya akmjnp4 subscribe juga tuh kan dari opini pin menyatu dengan Ricardo milos kurang kreatif apa coba kreator kreator Indonesia yang kayak gini yang namanya konten kreator bukan kalau ga jelas dan gua juga ini reaksi bukan konten kreator konten kreator sih karena gua nyari video dulu dan gua reaksi in dan gua ya upload YouTube kan pakai kuota juga dan modal bacot gini daripada ya sama sih konten kreator sih semuanya apa goreng baka bak kanko let's get it away Pocong terbang anjing Gue juga termasuk kalau gak habis pikir sama video ini Kenapa Pocong bisa terbang Pocong cat terbang masuk ke Molen Apakah penyebab dan perbuatan yang dilakukan oleh Pocong ini Apakah dia nabrak orang lalu dimasukin ke Molen Kenapa karmanya kayak gini Awasannya kalau Ricardo Nice view yang terakhir namanya aja nama Instagramnya udah Riccardo Miros tapi video awalnya Penguin of Ponagaskar kalau sampai ini Riccardo Miros lagi gua udahan sampai sini aja videonya Kawaisky Riko Ridawol Skipper ada apa dengan Ricardo Miros ini gua sama sekali enggak tahu siapa itu Riccardo Miros dan kebetulan lagi happening juga karena itu gua bikin konten ini ya karena ya lumayanlah tambah-tambah percikan percikan AdSense itu tuh bikin lumayan satu atau dua dollar kan lama-lama menjadi bikin juga gitu kan mungkin cukup segitu dari gua karena enggak tahu buat apa lagi kalau kalian punya saran kedepannya bikin konten apapun itu tulis down below ya di kolom komentar jangan lupa follow Instagram gua endojavanese ya buat kalau kalian ingin ngasih saran atau mau nge-dm-dm anjing dengan bebas boleh apapun itu gue terima jika ada salah-salah kata nggak bisa di maafin biar Tuhan yang balas jangan lupa klik tombol subscribe ya di bawah warna merah ada tulisan warna merah di bawah tulisannya subscribe atau berlangganan hit that button gue kasih waktu tiga detik dari sekarang three two one let's go terima kasih yang udah subscribe selamat datang di channel gua yang panik itu segitu aja dari gua tetap terus di channel gua jangan lupa aktifin juga tombol notifikasinya dan jangan lupa like see you banyak yang ikut-ikut mereka imitasi aku layak ceki jen aku tak terganti karir ku terbuat dari semen baja dan kau terbuat dari sementara musuh berlari kencang musnah